Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak. Perkenalkan nama saya Fitriya Rasreza, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Makassar 08 Jakarta Timur. Hari ini saya akan memaparkan tentang demokrasi kontekstual modul 1.1. Perlu kita ketahui bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, hal penting yang harus kita miliki adalah guru harus berpihak kepada murid. Dalam pembelajaran, guru harus berfokus pada murid. Hal ini agar terwujudnya siswa yang berintelektual dan memiliki budu pekerti yang merugur. Selain itu, guru juga harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena tugas guru adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa, guru pun harus mengetahui karakteristik murid dan tujuan dalam pembelajaran. Nah, masih ingatkah kalian dengan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik? Ada tiga semboyan yang harus kita selalu ingat. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya guru harus bisa memberikan contoh dan panutan kepada anak hidupnya. Yang kedua, Ing Madhya Mangun Karso, yang artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan berinovasi. Yang ketiga adalah Tutburi Handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi dan arahan kepada siswanya. Sehingga jika kita sudah menerapkan itu dalam pendidikan, maka kita akan bisa memiliki pendidikan yang berpihak kepada murid. Apa sih pendidikan yang berpihak kepada murid itu? Ya, itu adalah memberikan kemerdekaan dalam belajar kepada murid-murid kita. Yang kedua, anak murid kita nanti bisa berpikir kreatif dan inovatif. Dan yang ketiga, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, berikut ini adalah penerapan filosofi Ki Hajar Dewan Kara di sekolah saya di SDN Makassar 08. Yang pertama adalah kegiatan ekstrakulikuler. Yang kedua adalah kegiatan keagamaan. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan metode yang kekinian. Dan yang keempat adalah penerapan senyum, salam, dan sapa saat ingin memasuki sekolah. Namun, semua itu tidak mudah untuk dilakukan. Ada berbagai tantangan. Tantangan yang pertama adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Dan tantangan yang kedua adalah kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewan Kara, yaitu pendidikan yang berpihak pada siswa. Untuk itu, solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, kita bisa menggunakan metode atau mode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid kita. Ingat ya, teman-teman semua, jadilah guru yang selalu menonton dan memberikan teladan kepada siswa. Terima kasih telah menonton video dari saya. Salam guru pengerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.